Halo guys, kembali lagi bersama saya Terkosio Pada konten kali ini saya akan membuatkan Squad Full Blast Player Yang mana disini Full Blast Player Dengan rating tinggi Intinya saya akan mencoba Untuk mereview gameplay dengan Full Squad Blast Player Yang pertama di Keeper ada Kortois Terus di 2 CPD ada Farane Pembangun serangan dan Perusak Kolibali terus di LB dan RB Ada Alaba David Alaba dan RB nya ada Pavard Terus di DMF nya ada Barrios W Barrios Terus di 2 CMF ada Modric Dan ada Kevin De Bruyne Sedangkan di LWF dan RM WF ada Bill Foden Dan Osman De Mille Sedangkan di CF ada Babi Sedangkan di cadangannya ada Erling Haaland Terus ada lagi Ossiman, terus Son Terus ada Ciesa Musiala, Messi Barella Casemiro Luke Shaw Josancelo Marquinhos dan Rudiger Ini dia untuk Squad lawan Nampaknya Lumayan sih Oke Langsung saja untuk review Full Squad Blast Player Simak video berikut ini Oke Kiko Bawa pertama dimulai oleh Tim lawan Tim lawan pakai formasi 442 Sedangkan Drago Pakai formasi 433 Atau bisa juga Ini 4123 Dapel MF Namun disini saya pakai 2 CMF Tidak pakai 2 IMF Karena saya lagi mencoba untuk Formasi 2 CMF Coba tim lawan Hampir saja Tembus tendangannya Mencoba Drago Lewat sisi kiri Fuden Fuden pada Modrik Modrik Penetrasi depan Oh Kenapa Nampaknya Waduh Modrik ini Kalau Masalah kontak fisik Tidak Ada Tapi kalau Pasir Jangan ditanya Ini Pemain Auto Lunyur Pasir Anjir Mencoba Drago Leit Babi Blok Tim lawan Oke Secara gameplay Tim lawan Cara menutup ruangnya Arti Jadi Ini Kemungkinan Gampingnya Gampingnya Demilik Placing Dan Akhirnya Gold Drago Lewat Tendangan Placing Dari Osman Demilik Sehingga Skor Sementara 1-0 Keunggulan Dari Alcio Gilas Untuk Placing Dari Demilik Anjir Oke Kalian Yang Pakai Blast Player Lebih Pakai Best Player Posisi Kalau Saya Pribadi Berhubung Saya Player Gratisan Itu Di AMF DMF Dan CB Dan Keeper Sih Kalau Pemain Depan Mengandalkan Player Dari Backpack Gratisan Sih Seperti Mbappe Francis Gratisan Terus Ada Lagi RWF Epic Luis Vigo Gratisan Juga Terus Di LWF Nya Ada Petri Namun Di Squad Utama Saya Petri Ini Pack Barca Jadi Ya Dibilang Itu Poin Poin Hasil Mulung Jaman Namun Disini Untuk Best Player Kalian Lebih Pilih Yang Mana Di Squad Utama Kalian Coba Tim Melawan Hampir Saja Hampir Saja Tim Melawan Yang Makan Kedukan Dapat Tips Terus Oleh Keeper Gua Toro Kalian Yang Play Player Gratisan Jangan Berkecil Hati Karena Untuk Squad Base Player Juga GG Kok Gak Kalah Ngerinya Juga Dengan Squad Epic Big Time Terus Ada Showtime Dan Epic Epic Booster Lainnya Ya Meskipun Statistiknya Jauh Dengan Epic Terus Showtime Epic Booster Ada Dengan Big Time Juga Namun Jika Kalian Mempunyai Skill Di Atas Rata Rata Meskipun Kalian Pakai Base Player Dengan Rajikan Versi Kalian Sendiri Saya Jamin Kalian Pasti Bisa Memanfaatkan Dengan Full Squad Base Player Coba Tim Lawan Apakah Bisa Menambahkan Keburukan Balik Gameplay Coba Drago Apakah Bisa Menambahkan Keunggulan Disana Oh Motrin Coba Penetasi Dapat Di Coba Tim Lawan Lewat Umat Malam Lewat Mbappi Mbappi Kepada Tim Pilih Disana Ada Oh Dimilih Mis Untuk Kontrol Mencoba Pafat Pafat Kepada Barrios Barrios Kepada Deprit Coba Tenang Terlebih Drago Disana Ada Pressing Dan Sudanko Akhirnya Foden Berhasil Mengandakan Kekunggulan Sehingga Drago 2-0 Di Bapak Pertama Ini Tapi Jangan Lengah Karena Di Turnamen Kemarin Sempat Menang 2-0 Tapi Malah Dk Kanjir Maka Dari Itu Kita Harus Bener Fokus Di Match Ini Oke Kembali Ke Gameplay Sementara Kita Unggul 2-0 Dengan Tendangan Stunning Sudah Bukan Placing Tadi Maaf Salah Ngomong Guys Stunning Sud Di Foden Tendangannya Gila Langsung Mojok Ke Kiri Gawang Lawas Oke Bapak Pertama Kita Unggul Sementara 2-0 Unggul Drago Lanjut Di Bapak Kedua Oke Kick Off Bapak Kedua Dimulai Drago Mencoba Meta Meta Kick Off Apakah Bisa Jujur Akhir Akhir Ini Gue Tidak Bisa Meta Meta Kick Off Sering Kali Ketutup Atau Sering Kali Miss Passing Sih Beda Dengan Yang Sebelum Update Kemarin Meta Kick Off Jadi Andalan Gue Di E-Football Amu Di E-Football 24 Ini Gue Kesusahan Untuk Meta Meta Kick Off Sih Saya Lebih Ke Gameplay Atau Digitaka Sih Banyak Yang Bisa Meta Kick Off Enak Gue Sering Juga Kecolongan Di Meta Kick Off Sih Masih Tawa Janti Play Lawan Untuk Meta Kick Off In Coba Tim Drago Di Intercept Melawan Coba Apakah Bisa Memperkecil Keunggulan Atau Bahkan Drago Bisa Memperlebar Jarak Oke Tenang Terlebih Lalu Modric Kepada Vuden Vuden Mbappé Mbappé Kepada Mbélé 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 Apakah Bisa Umpan Crossing Mbélé Aduh Tiang Guys Apakah Bisa Vuden Oh Hampir Saja Cire Gue Bisa Mengandakan Atau Mencetak Goalnya Yang ketika Namun Keeper Lagi Hoki Sini Anjir Coba Tim Lawan Serangan Cepat Nampak Dapat Dihalong Dembélé Dembélé Kepada Modric Modric Kepada Mbappé Mbappé Disana Kosong Oh Nampaknya Miss Gue Seharusnya Tadi Kedembele Sikan Udah Dembélé Udah Minta Ruang Sih Tapi Disana Modric Penalti Akhirnya Penalti Oke Berhubung Kita Menang 2-0 Maka Disini Untuk Penandang Penaltinya Saya Akan Ubah Di Keeper Kortoa Biar Dia Bisa Merasakan Mencetak Goal Apakah Bisa Kortoa Mencetak Goal Lewat Titik Putih Dan Akhirnya Goal Kita Akhirnya Mencetak Goal Yang ketiga Lewat Keeper Kortoa Anjir Selebrasi Dulu Biar Tim Lawan Kesel Selebrasinya Dismack Don Gitu Auto Pijet Kamu Nanti Kortoa Oke Ini dia Untuk Proses Penaltinya Yang mana Modric Berhasil Melewatkan Aduh Ini Fix Dia Abur Abur Dia Menyara Ya Nah Kan Akhirnya Lawanmu Menyerah Dari Laga Oke Akhirnya Kita Berhasil Menang 3-0 Di Laga Ini Oke Mohon maaf Untuk Peringkatnya Masih 26.000 Jujur Review Pemain Best Player Dengan Rating Rating Atau GP Murah Meriah Kalau 5 Lost Strike 6 Lost Strike Maka Dari Itu Kita Auto Terjun Apalagi Review Formasi Oke Cukup Sekian Untuk Review Squad Best Player Jangan Lupa Like Comment Subscribe And Subscribe